Intro Program studi D3 Gizi, jurusan Gizi Politekes dan Pasar melaksanakan Yudisium dan pelepasan calon wisudawan. Sebanyak 49 calon wisudawan di Yudisium dan dilepas di kampus jurusan Gizi Politekes dan Pasar. Ketua jurusan Gizi Politekes dan Pasar, Nikomau Wiardani mengatakan, sebagai lulusan jurusan Gizi diharapkan mereka mampu berperan di masyarakat sebagai asuhan Gizi Klinik Kedua, sebagai pelaksana program Gizi di masyarakat, yang ketiga sebagai pelaksana Gizi di institusi bekerja di perusahaan dan sebagai asisten peneliti. Lebih lanjut, Komau Wiardani mengatakan, peluang lulusan untuk bekerja sangat tinggi, tidak hanya di bidang kesehatan rumah sakit, namun juga diserap di perhotelan, restoran, dan sebagainya. Dan hampir lulusan jurusan Gizi Politekes dan Pasar setelah lulus langsung bekerja. Melihat hal tersebut, animo masyarakat masuk di Politekes dan Pasar, utamanya jurusan Gizi, sangat tinggi, karena pasar kerja jurusan Gizi ini lebih mudah mendapatkan kerja. Opoknya tentunya adalah yang hasilkan dari tenaga Agu Madia di bidang Gizi, tingkat Madia ya, yang berperan sebagai pelaksana, jadi pelaksana Gizi ya, yang bagi dari tingkat klinik maupun dari tingkat ini, tingkat pasien. Sehingga nantinya mereka ya, sebagai lulusan yang benar-benar nanti sudah siap untuk bersaing, untuk bekerja di pasar ini, pasar kerja ya, apalagi sesuai dengan Gizi dan Gizi kami, itu adalah pandangannya sebagai lulusan pendidikan yang mampu nantinya yang bersaing di pasar ini, internasional, yang berada di depan kami pada tahun 2025. Nah tentunya untuk mencapai itu kami tentu harus berproses yang meningkatkan kualitas dari segi SDM-nya, dari segi sarna-prasanas, harapun input daripada ini, daripada mahasiswa Indonesia melalui proses reaksi yang dilaksanakan oleh pendidikan. Sedangkan Direktur Politekas dan Pasar, Anagung Ngurah Kusumajaya mengatakan, lulusan D3 Gizi diharapkan mampu diserap di dunia kerja, apalagi saat ini di Puskesmas ada dokter layanan primer, yang membutuhkan tenaga Gizi dan beberapa rumah sakit di Bali, banyak membutuhkan tenaga ahli Gizi. Dengan demikian, Anagung Ngurah Kusumajaya optimis, tamatan jurusan Gizi Politekas dan Pasar diterima di dunia kerja. Kita berharap tentunya apa yang akan dilakukan setelah selamat ini memang sudah pasti akan bisa terserah. Selain itu, kita juga percaya bahwa rumah sakit Bali Manggara dan mungkin segera akan dioperasikan di bulan Februari. Nah ini saya dengar memang sudah pasti akan menyerap beberapa tenaga lulusan di Puskes dan ini pasti akan bisa terima, ada perawat, ada bidang, dan salah satunya adalah agar Gizi. Sebanyak 49 orang lulusan jurusan Gizi Politekas dan Pasar hari ini di Yudisium. Dari 49 lulusan, sebanyak 28 orang mendapat predikat dengan pujian dan sebanyak 21 orang mendapat nilai sangat memuaskan dan mereka berhak menyadang gelar ahli Maria Gizi. Adi Setiawan dan Bayudi Baliti